What's up guys school fans, welcome back to Time Out Happy New Year untuk semuanya Semoga tahun 2021 nanti akan jauh lebih baik Daripada tahun 2020 Karena kita tau tahun 2020 tuh sih penuh dengan tantangan Dan juga penuh dengan kejutan ya So let's have a great and blessed 2021 Everybody, amin Dan juga gue ingin mengucapkan thank you so much Untuk semuanya yang support channel ini Apalagi tahun 2020 juga Time Out Geng, itu terlahir, gue seneng banget sih, gue happy banget So thank you so much yang sudah support channel ini Menonton video di channel ini setiap harinya Kan gue tau untuk nonton di channel ini Dan juga untuk nonton Time Out setiap harinya Itu butuh effort, butuh meluangkan waktu At least 10-20 menitnya Dan berkat kalian semua channel ini masih berjalan Dan juga gue tiap harinya masih bisa ngomongin basket dengan kalian semua So once again, thank you so much Untuk your amazing support sepanjang tahun 2020 Thank you banget, thank you I really appreciate it Dan juga yang pasti, gue pengen tau dong kalian tahun baruan ini Pada ngapain, please tulis di comment section di bawah Nah, selama kita tahun baruan Let's talk about NBA Basketball Dimana kalian ada Los Angeles Lakers yang berhasil mengalahkan San Antonio Spurs Dengan score 121, 107 Dan ada beberapa sejarah juga yang terjadi di pertanyaan ini Yang pertama, The Birthday Boy, King James Berhasil mencetak sejarah dengan Mencetak at least 10 poin Dalam seribu pertandingan secara beruntung Menurut gue itu achievement yang luar biasa banget Dan dia menjadi pemain pertama Yang berhasil melakukan itu Dan menurut gue, kalau LeBron James bisa mendapatkan Satu cincin lagi aja nantinya Dia pasti akan ada di top of the conversation Untuk The Greatest of All Time Debate Dan menurut gue, LeBron James lah Adalah pemain terbaik mungkin sepanjang masa saat ini Itu adalah menurut gue Dan juga, that was what a birthday gift menurut gue Untuk King James Dan yang kedua sejarahnya adalah Becky Hammons menjadi wanita pertama Yang berhasil mengemban tugas sebagai head coach di NBA Ini terjadi setelah head coachnya Spurs Yang utama yaitu Greg Popovich Terkena ejection di quarter 2 kemarin ini Kalau menurut gue, kayaknya Greg Popovich Sengaja sih melakukan ini deh Ingin mempersiapkan Becky Hammons juga Yang menurut gue, kayaknya sebentar lagi bisa jadi head coachnya San Antonio Spurs Dan itu juga akan menjadi sejarah baru nantinya Gue gak sabar sih sampai Becky Hammons mendapatkan kesempatan tersebut Karena Becky Hammons pun ini sudah bekerja keras Dari tahun 2014 Dia sudah join dengan staffnya Greg Popovich Dan semua orang sangatlah impressed dengan apa yang Dengan skillsnya, skills coachingnya Becky Hammons kemarin pun Demar DeRozan bilang bahwa Becky Hammons tuh ngerti banget Harus nge-call defense apa Harus nge-call play apa dalam offense Dan dia bilang sayang banget sih Kita gak bisa mendapatkan kemenangan untuk Becky Hammons Dan gue adalah fansnya Becky Hammons juga Saat dia main di New York Liberty Dan juga main di San Antonio Stars Itu dia adalah pointer yang menurut gue Memiliki visi bagus banget Dan juga tembakannya not bad Jadi gue memang sudah jadi fansnya dia Dan gue harapkan Dia sebentar lagi mendapatkan kesempatan Untuk melatih di NBA Karena menurut gue She deserves it Oke, di ultahnya yang tahun ke-36 kemarin ini LeBron James berhasil mencetak 26 poin 8 asis dan juga 5 rebound Tapi untuk Lakers fans Angin segar Ini adalah Wesley Matthews Akhirnya nembaknya masuk Setelah kemarin ini Kalau gak salah startnya 0 dari 8 Jadi 3 poin shotnya dia Di awal karirnya dia sebagai Lakers Dan fansnya Lakers udah bilang Waduh udah kangen nih sama Danny Green semua Dan akhirnya kemarin Wesley Matthews 18 poin 6 dari 6 3 poin shotnya Dan semoga ini adalah awal mulanya Wesley Matthews bisa langsung berkontribusi terus Untuk Los Angeles Lakers Dan offensive Lakers di awal season ini Gila banget sih menurut gue 5 game awal ya Kalau gak salah ya Dia itu average sekitar 120 poin per game Dan Frank Vogel ini bilang Ini semua berkat ball movement Dan juga extra passes Yang mau dilakukan oleh pemainnya Lakers Kalau gue sih gak gitu kaget Dengan offensive Lakers Karena saat mereka kedatangan Dennis Schroeder Montres Harald Dan juga Wesley Matthews Ini jelas harusnya mengupgrade Memang offensive Lakers Dan itu sudah mulai terlihat Apalagi Dennis Schroeder juga Awal season ini menurut gue Oh man He's a great addition juga sih Untuk Lakers Dia kemarin mencetak 21 poin untuk Lakers Dan juga Lakers melakukan 25 asis kemarin ini Untuk Spurs kemarinnya Ada Dejon Temori Mencetak karir high 29 poin dan 7 asis Oke Dejon Temori Awal season ini Juga solid banget ya Untuk Spurs Dan memang Gue udah expect Sebenernya dari tahun lalu Untuk Dejon Temori Bisa perform Seperti Sekarang ini Oke sekarang kita pindah Ke pertanyaan yang kedua Dimana ada Charles Hornets Yang menangkan skor 118-99 Atas Dallas Mavericks Man Luka Doncic is having A tough start ya This season Dimana dia continue to struggle Kemarinnya dia juga Dia sempet fall trouble Lalu juga Wah dia frustasi banget Keliatannya Dia hanya mencetak 12 poin 4 dari 10 Field goalnya Lalu 0 dari 5 Untuk 3 point field goalnya Tebak 3 point field goalnya Season ini berapa dia Yes 9,5% Saja Gila Luka Doncic 9,5% 3 point shotnya 2 dari 21 Guys Gila ya Gak kebayang Gue pada Aduh pick dia Number 1 pick gue Untuk NBA Fantasy Dan sekarang Team NBA Fantasy Gue struggling banget Performasinya jelas Masih jauh banget Dari harapan kita semua Karena Coming into this season Semua expect dia Bisa bermain Seperti layaknya Seorang MVP Dan mungkin itu Yes to him A little bit Mentally Dan physically juga Apalagi kita tau Dia main di bubble Kemarin ini Katanya dia Dia sekarang ini Mencoba untuk Mendapatkan Conditioningnya dia Jadi dia Dia bilang Fisiknya dia itu Masih belum Seperti dia harapnya Itu kenapa dia struggling Sedangkan untuk Rick Carly Dia bilang Ritmenya aja Yang belum ketemu Tenang aja Luka Doncic pun Setelah pertandingan Dia langsung nembak Nembak sendiri juga Gue seperti Rick Carly Gue gak worry Tentang Luka Doncic Gue bilang 10-15 game lah Dia perlu Untuk menyesuaikan Dirinya dia lagi Lalu juga bisa Mendapatkan Conditioningnya Setelah itu Gue yakin Dia akan kembali Seperti Luka Doncic yang sebelumnya Triple-double MVP level player Jadi gue gak worry Tapi kemarin Luka Doncic itu Sempet foul trouble-nya Kalau gak salah di bawah pertama Dimana memang dia Melihat banyak sekali Defender yang dikasih Dari Charlotte Hornets Ada Terry Rozier Gordon Hayward Miles Bridges Even Cody Martin Semua gantian Untuk menjaga Luka Doncic Dan kemarin itu Story of the night Adalah benchnya Charlotte Hornets Dimana Lamello ball And Miles Bridges Itu main bersinar sekali Lamello Main menurut gue Bermain under control Bahat Dan sekarang banyak Fans Hornets Fans NBA Menyempatkan diri Untuk nonton Highlights-nya Hornets Hanya untuk melihat Lamello ball Tapi ini berarti Memang pemain ini Punya aura superstar Yang tinggi banget Lamello main 22 point 8 rebound 5 asis Dan hanya 1 turnover Saja dalam 29 menit So that's a good thing Dan menurut gue Lamello is getting better And better Setiap game-nya Dan kalau gue liat Setiap play pun juga Dia kayak ngobrol Dengan pemain-pemain Veterannya Hornets Untuk mendapatkan Informasi Dan juga ilmu baru Yang dia serap Setiap game-nya Agar dia bisa Apa ya Terapkan di next game-nya Jadi menurut gue Gue akan kaget Kalau nanti Tiba-tiba Coach James Borrego Gue akan naruh dia Sebagai starting line-up Devante Graham Menurut gue Masih juga kurang Dalam awal-awal season ini And of course Miles Bridges Man He is a dog Bro This is making an impact He was making an impact Menurut gue Kemalian itu On both ends Offense dan juga defense Dimana dia main Double-double Main 20 points Dan juga 16 rebound So karena ini Hornets 22 Setelah Awal-awal musim Wah orangnya sih Gila bang Sekalai 2 kali Langsung sih Dan gue gak salah Kalah pertamanya Ampe Cavaliers Tapi sekarang Dia picked it up Menang lawan Brooklyn Nets Dan juga menang lawan Dallas Mavericks Next game Ada Los Angeles Clippers Gue yang berhasil menang lagi Dengan score 128-105 Atas Portland Trail Blazers Terus kita tau Semua ini Ada sejarahnya Dua tim ini Dimana di Bubble Kemalian sempet trash talking Tapi menurut gue Kemalian Blazers itu Terlalu fokus Untuk mencoba revenge Untungnya ada Kauai Lennat Kemalian kembali Kauai setelah terkena Secute Search Ibaka Absent 2 game Kemalian kembali Menggunakan Mask Karena kita tau Dia masih ada cedera Dan juga masih Recover dari Mouth Restoration Dan Kemalian Kauai Baik yang bilang Wah Kauai itu kayak robot Itu aja Sedang di reboot kemarinnya Dan dia tampil luar biasa Dengan 28 poin 7 asis Dan 3 steals Tapi emang Clippers ini kemarin Awal mulanya Di bawah pertama Gila banget sih Dia 8 kali 3 poin Kemarin ini Langsung unggul juga 19 poin At halftime Lalu Kauai Dan juga PG Itu scored the first 16 points Untuk Clippers In the third quarter And then mereka Sudah pulled away Langsung from this game Nah Dalam 4 pertanyaan Pertanyaan pertama ini Menurut gue Clippers chemistry-nya Jauh lebih bagus Pada musim lalu Dimana Tahun ini 4 game awal Average-nya 29 asis per game Sedangkan tahun lalu itu Mereka average asisnya Hanya 23,7 Per game Dan 4-1 ini Rekornya adalah Rekor terbaik Di Western Conference Saat ini PG had a complete game Juga main PG 23 poin 10 rebound Dan juga 7 asis Nah Damian Lillard Had a tough night Kemarinya kita tau Di bubble Dua tim ini Seperti yang gue bilang tadi Adalah trash talking Dan menurut Tyron Lu kemarin ini Katanya Damian Lillard Terlalu fokus Untuk membalas dendam Sehingga Dia kemarin Dia mencetak 20 poin Tapi kemarin Poinnya dari free throw Dia itu 3 dari 14 Field goalnya Dan 0 dari 83 poinnya Nah CJ CJ kemarin tapi bagus Bagus untuk blazers Dia mencetak 25 poin Dan juga termasuk 7 3 poin shot Dan kemarin Itu tidak ada Gary Trent Jr Gary Trent Jr Kok gak salah Cedera calf ya Kok gak salah Tapi memang Blazers kemarin Ini Ketinggalan jauh Dan kemarin Di NBA ini Sekarang-sarang ini Lagi banyak blowout game Juga ya I don't know why Karena mungkin Kemarinya banyak yang bilang Karena mungkin Gak ada penonton Jadi itu kenapa Baris sekali blowout game Dan juga kejutan Nah next Kita akan pindah ke Brooklyn Nets Yang berhasil menang Dengan skornya tinggi banget 145-141 Atas Atlanta Hawks Atlanta Hawks Akhirnya kalah Untuk pertama kalinya Ini karena Kyrie Irving Tiba-tiba di kuartar 4 Jago banget Tidak kuartar pertama Kemarin Kyrie struggling banget Kok gak salah 3 dari 16 Field goalnya Seinget gue Kemarin gue baca di Twitter Nah Kyrie kemarin 17 dari 25 poinnya Itu dicetak In the last 12 menit Lalu juga kita tau Battle-nya kemarin Ada Kyrie Ada Trae Young Yang seru banget Lalu DeAndre Hunter I'm sorry man Kasian banget Dia jagain Kyrie Try-try Di bantai abis Lalu ada Kevin Durant Juga yang had a big performance Dengan 33 poin 11 rebound Dan 8 assist Dan kita tau KD ini udah bener Kayak gak miss any step At all Setelah dia kembali Dari cederanya dia Yaitu Achilles injury KD One of the top players Right now In the NBA Hands down Trae Young Dan juga John Collins Main-main bagus juga Untuk Atlanta Hawks Dimana masing-masing Mencetak 30 poin Jadi karena Belum terkalahkan Tim di NBA Hanyalah Orlando Magic Saja Next Ada Celtics Yang berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies Dengan score 126-107 Dimana ada Jalen Brown Yang continue to impress All of us Dia main karir high Dengan 42 poin Untuk Celtics Dan menurut gue Jalen Brown sekarang ini Improve banget sih Keliatannya lebih konsisten Daripada Jason Tatum Permainannya Jalen sekarang Avergenya adalah 28 poin per game Dan juga 56% Field goal percentage Season ini Jadi menurut gue Sekarang nih ya Kalau boleh dibilang sih Dia lebih bersinar Daripada Jason Tatum ya Lalu sekarang kita pindah Ke game Miami Heat Yang menang atas Milwaukee Boss 119-108 Kita tahu Sehari sebelumnya 24 jam sebelumnya Milwaukee Boss Mencetak 29 3 point shot Membantai habis Si Miami Heat Tapi kadang ini Mereka berhasil Membalas kekalahannya Bucks sebenarnya Sempat unggul 84-73 Saat kuartal ketiga Sisa 3 menit 44 detik Tapi habis itu Miami Outscore mereka 45 Untuk win the game Dan dangnya Kendrick Nan Oh my god Dangnya keren banget Kendrick Nan Itu gokil banget Man siapa yang kena dangnya Oh Bobby Portis Yang kena dang sama dia Nah Goring Dragis Tapi let the way For the Miami Heat With 26 points Off the bench Bam juga 22 points 10 asis Dan 8 rebound Untuk Miami Miami Heat Tapi Tyler Hero Men Tyler Hero Season ini gokil sih Dia main selesai dengan 21 point Dan juga career high 15 rebound Untuk Miami Heat Yang masih bermain Tanpa Jimmy Butler Jimmy Butler masih istirahat Karena dia cedera ankle And the Reebok Kemarin adalah Yanis 1 tukung poin Yang berhasil mencetak Triple double Dengan 26 point 13 rebound Dan juga 10 asis Oke Prediksi kemain ini 1-1 Gue kelupaan Untuk milih Miami Heat Seperti gue bilang Untuk back to back game Itu biasanya 60% lah Tim yang kalah Sebelumnya Biasanya akan menang Dan kemain terjadi juga dengan Miami Heat Jadi gue kelupaan Kemain milihnya adalah Portland yang kalah dari tim gue Lalu juga gue milihnya Brooklyn Nets Jadi 1-1 Dan hari ini ada 7 pertandingan Di malam tahun baru Dan gue Kayaknya akan memilih 2 pertandingan saja Yaitu Rockets Dan menurut gue Rockets itu Ada beberapa pemainnya Ini akan kembali John Wall dan Marcus Cousins Dan mungkin Eric Gordon Juga akan kembali Malam ini Jadi mereka akan lebih Full strength Dan mereka akan menghadapi Tim Sacramento Kings Yang sedang on the rise 3-1 Rekordnya saat ini Tapi Kayaknya saatnya Si Rockets Untuk memenangkan game Pertamanya mereka Kali ini Karena Rekordnya Rockets Adalah 0-2 Jadi gue pikir It's time for Rockets To win this game Apalagi kalau ada John Wall dan Marcus Cousins Dan juga James Harden Menurut gue Ini akan menjadi awal yang bagus Kedepannya Untuk Rockets Of course Satu lagi Gue akan membela Tim Toronto Raptors Yang untuk menang juga Toronto Raptors Kita tahu Masih 0-3 Awal season ini Mereka akan ketemu New York Knicks hari ini Gue harapkan sih Mereka akan mendominasi Gue rasa mereka akan Termotivasi sekali Karena Carl Colori pun Sudah bilang This is a must win game For the Toronto Raptors So itulah prediksi gue Toronto Raptors And Houston Rockets Akan memenangkan game hari ini And itulah Episode terakhir Untuk time out Di tahun 2020 Sekali lagi Gue mau mengucapkan Happy New Year Untuk semuanya Dan juga Semoga everybody Akan stay safe tonight And have fun Dengan keluarganya Dan juga Their loved ones So let's have a great 2021 Like I said And of course Sekali lagi Gue bilang juga Thank you so much Untuk semuanya Yang sudah support time out Sepanjang tahun 2020 ini I really appreciate it And now It's time for me to go And enjoy Your New Year's Eve Everybody Jangan lupa untuk like Jangan bantu komen And jangan bantu subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace